Ya nafsu ini Kok itu orang-orang gak pernah ibadah kok Bisnisnya keliatan lancar Kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya Kata Allah, eh jangan pernah merasa iri pada yang begitu Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Kalau mau iri sama ahli akhirat lagi Ada anak 4 tahun, mata budak, bisa hafal Quran Atau 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran Baru iri tuh, ahli akhirat Masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita Eh, itu cuma urusan dunia Nah mereka itu, kata Allah, biarkan aja Nanti karena gak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat Dosa yang terbanyak dikumpulkan dari sini Di ujung waktu, mereka akan menyesal dan memohon kepada Allah Ya Allah, berikan kami kesempatan Berikan kesempatan, ya Allah Agar bisa memperbaiki diri Jangan pernah merasa iri dan pesimis Dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah Tapi terlihat seperti sejahtera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!